Intro Seorang pelaku tindak pidana pencurian bermodus bobol perumahan elit berhasil diciduk Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang elektronik, hasil curian seperti laptop, tiga buah handphone, televisi, hingga sepeda motor. Berikut ini merupakan detik-detik anggota Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat mengamankan salah satu barang bukti tindak pidana pencurian dengan modus membobol rumah. Barang bukti ini diamankan dari tangan pelaku bernama Suhendi, yang merupakan warga kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka. Saat digering petugas, pelaku hanya bisa tertunduk dengan posisi tangan sudah diborgol. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Maulana Yusuf menyebutkan, pelaku melakukan aksinya di dua rumah korban kawasan perumahan elit Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Di lokasi pencurian pertama, pelaku mencongkel rumah korban yang tengah terlap tidur menggunakan sebuah linggis. Pelaku berhasil menggasak barang-barang elektronik berupa laptop, tiga handphone, tablet, powerbank, tas lendang, serta lima dompet dalam keadaan kosong. Sementara di rumah korban kedua yang diduga ditinggal mudi kelantaran kosong, pelaku berhasil mencuri satu unit televisi beserta sepeda motor metik yang terparkir di garasi. Pelaku memasuki rumah dengan cara mencongkel rumah pada saat pemilik rumah tertidur. Menggunakan alatnya itu, alatnya menggunakan linggis. Jadi pada saat tertidur, pelaku masuk menggunakan linggis, setelah itu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian setelah itu langsung keluar lagi. Setelah kami kembangkan, ternyata ada dua TKP yang pertama di keluar dari situ, kemudian ada lagi di sekitar itu juga, itu sama modusnya, mendapatkan televisi satu, kemudian motor satu. Sama modusnya. Pelaku masuk rumah dengan mencongkel rumah, kemudian masuk ke rumahnya, mengambil kunci motor, kemudian keluar dengan mengambil TV dan motornya. Pada saat keluar rumah, pelaku menggunakan motor ini dan mengangkut TV. Atas perbuatannya terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Di momen mudik lebaran, Polres Sumedang menghimbau agar masyarakat yang mudik mengunci rumah dan melapor bila masuk dalam wilayah rawan pencurian.